Halo sobat santuy, today is the day, jumpa lagi bersama gue di channel warung santuy Apa kabar kalian semua, semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy Pada video kali ini, gue akan membahas alur cerita film yang berjudul Night Hunter yang dirilis pada tahun 2018 Film ini mengisahkan tentang seorang anak laki-laki yang memiliki keterbelakangan mental Ia sudah menjadi buronan polisi selama bertahun-tahun karena sudah menculik banyak wanita Hingga akhirnya ia ditemukan dan ditangkap Namun anehnya setelah ia di penjara, masih banyak penculikan yang terjadi hingga melibatkan para anggota polisi beserta keluarganya Nah pertanyaannya bagaimanakah ia dapat tetap menjalankan aksinya walaupun di dalam penjara Siapakah sebenarnya dia dan apa yang menyebabkan ia melakukan kejahatan itu Yuk daripada kalian penasaran dengan film ini, kita langsung masuk aja ke cerita filmnya Film ini dimulai dengan seorang wanita yang sedang berlarian di tengah hutan Ternyata ia dikejar oleh seorang laki-laki hingga akhirnya ia keluar dari hutan itu dan menemukan jalan raya yang cukup besar Kemudian ia pun terdiam sejenak sambil mengatur nafas dan melihat ke arah laki-laki itu Selanjutnya adegan pun berganti yang memperlihatkan seorang laki-laki yang bernama Walter Berprofesi sebagai detektif, ia sedang mengunjungi rumah mantan istrinya yang bernama Angie Walter datang untuk menjemput anaknya yang bernama Faye untuk berangkat ke sekolah Kemudian Angie memberitahu Walter jika anaknya ini sering mengobrol dengan laki-laki asing di media sosial Kemudian Walter masuk ke dalam kamar anaknya untuk melihat apakah benar apa yang dibicarakan oleh ibunya itu Setelah melihat media sosialnya Faye, ayahnya pun memberikan nasihat agar tidak asal merespon laki-laki asing di media sosial Setelah berbincang dengan ayahnya itu, Faye berjanji tidak akan terlalu sering berbicara dengan laki-laki asing lagi di media sosial Kemudian Faye dan ayahnya pergi ke sekolah Di sisi lain terlihat seorang gadis di bawah umur yang bernama Lara sedang makan bersama dengan seorang pria Setelah mereka selesai makan, mereka pun pergi ke sebuah kamar Sang pria itu pun meminta gadis ini untuk membuka pakaiannya Namun saat pria ini sudah membuka kemejanya dan tiba-tiba Usut punya usut ternyata pria ini diserang oleh seorang pria bernama Cooper Yang dimana Cooper ini adalah ayahnya si Lara Sementara itu di lain tempat terlihat suatu kejadian yang dimana polisi menemukan jasad wanita yang penuh luka di tempat pengumpulan kayu Melihat dari luka yang ada di tubuh jasad wanita ini, Walter berpendapat jika wanita ini kabur dari penyekapan Setelah melakukan otopsi, ternyata gendang telinga wanita ini juga sudah rusak Kemudian Walter meminta untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut Dengan memeriksa CCTV di semua jalan yang dilewati oleh mobil tersebut Setelah itu Walter menuju ke tempat cyber untuk meminta tolong kepada rekannya yang bernama Rachel Untuk memeriksa siapa yang berinteraksi dengan anaknya di akun media sosial Adegan pun kembali pada laki-laki yang baru saja sadarkan diri dengan keadaan sudah diborgol tangannya Cooper menculiknya dengan tujuan untuk memberikan hukuman kepadanya karena telah melakukan tindakan kejahatan Cooper mengungkapkan jika laki-laki ini telah memerkosa banyak wanita Dan banyak menyimpan video asusilanya di laptop pribadinya Cooper juga mengatakan semua uang yang dimilikinya akan diberikan kepada semua wanita yang telah dilecehkan Selain itu saat pria ini tidak sadarkan diri Cooper memberikan hukuman lain kepadanya dengan cara dikebiri agar pria ini tidak bisa melakukan pelecehan lagi Sementara itu Walter berhasil menemukan jembatan yang dimana tempat jasad wanita itu jatuh di atas truk pengangkut kayu sebelum ia meninggal Namun Walter tidak menemukan informasi lain di tempat ini Di lain tempat Cooper memberi lara sebuah anting yang dimana anting tersebut sudah terpasang GPS Sehingga Cooper dapat melacak keberadaan anak perempuannya ini Sementara itu Walter yang khawatir akan kejadian akhir-akhir ini mengenai hilangnya para gadis Kemudian dia menjemput Faye dan tinggal di rumahnya untuk pertama kalinya Saat malam itu Lara terlihat yang sedang berada di sebuah restoran Ia sedang menunggu target selanjutnya untuk diberikan hukuman Namun karena target yang ditunggunya tidak kunjung datang Akhirnya Lara menelpon Cooper atau ayahnya untuk menjemputnya pulang Saat Lara keluar dari restoran ternyata target yang ditunggunya pun datang Dan kemudian ia ikut bersama dengan targetnya Tak lama dari kepergian Lara Cooper datang dan menanyakan kepada pelayan mengenai anaknya itu Pelayan pun mengatakan jika Lara baru saja pergi Cooper yang mendengar itu pun langsung ketakutan Dan membuka laptopnya untuk melihat di mana keberadaan anaknya itu Saat Cooper sedang mengikuti arah dari GPS Tiba-tiba dirinya terlibat kecelakaan dengan seorang laki-laki tua Hingga menimbulkan keributan Lalu polisi pun datang dan laki-laki tua ini mengatakan Jika Cooper mengemudi dengan keadaan mabuk Akhirnya Cooper dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan Saat Cooper diinterogasi Polisi menemukan perangkap teknologi yang canggih di dalam mobilnya Cooper Cooper pun menjelaskan kepada polisi jika anaknya sedang diculik Namun polisi tidak mempercayainya Sementara itu Harper mengatakan kepada Walter Jika Cooper dahulunya adalah seorang hakim yang sangat baik Namun Cooper mengundurkan diri setelah keluarganya meninggal Setelah mengetahui latar belakang Cooper Walter pun menghampirinya dan bertanya di mana keberadaan Lara Akhirnya Walter beserta polisi yang lain mengikuti sinyal GPS yang membawa Lara Sampai akhirnya mereka menemukan sebuah rumah milik si Monstul Kemudian Walter pun masuk ke dalam rumah itu Namun tidak ada siapa-siapa Di tengah penggeledahan tiba-tiba Walter mendengar suara musik yang cukup keras dari dalam rumah Walter pun mengikuti suara musik itu Hingga akhirnya sampai di ruang bawah tanah Saat di ruang bawah tanah Walter menemukan banyak sel Yang ternyata ada wanita di dalamnya Hingga akhirnya para polisi menangkap si Monstul Yang ternyata selama ini telah menculik banyak gadis Walter pun berhasil menyelamatkan Lara dan satu orang gadis yang bernama Julie Kemudian mereka pun dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa kondisinya Setelah diperiksa keadaan Lara baik-baik saja Namun Julie mengalami kerusakan pada gendang telinganya Yang telah dirusak oleh psikopat yang telah menculiknya Lalu Rachel memberikannya alat bantu pendengaran Agar Julie dapat mendengar pertanyaan Rachel Rachel bertanya mengenai berapa lama ia disakap Namun Julie masih trauma hingga ia tidak menjawab pertanyaan itu Lalu saat Cooper bertemu kembali dengan Lara Walter memberikan peringatan kepada mereka Mengenai hukuman yang diberikan kepada orang-orang termasuk ke dalam kejahatan Lara yang mendengar itu pun marah Dan mengatakan kepada Walter jika ia dan Cooper yang telah menangkap Simon Sementara itu Simon yang sudah ditangkap Diintrogasi oleh Rachel Namun Simon tidak menjawab pertanyaan Rachel Karena ia mengalami gangguan mental Setelah itu Walter datang dengan membawa barang bukti Yang Simon gunakan untuk membuat para gadis tuli dibuatnya Tetapi Simon ketakutan saat melihat benda itu Rachel yang melihat itu pun menyadari jika ada orang lain yang melakukan hal ini Setelah polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut di rumahnya Simon Polisi menemukan banyak DNA dari para gadis yang disakap Sementara itu di rumah sakit Ayah Julie menemuinya setelah bertahun-tahun hilang Walter yang melihat Julie dengan ayahnya berpelukan sambil menangis Kemudian ia langsung teringat dengan putrinya Lalu pada malam harinya Walter langsung melihat ke dalam kamar putrinya yang sudah tertidur Tetapi tiba-tiba Faye terbangun dan meminta ayahnya untuk tidur bersamanya Dan kemudian Walter pun tidur bersama Faye sambil menceritakan masa kecilnya Di sisi lain saat para polisi yang berada di ruang bawah tanah rumahnya Simon Sedang mencari barang bukti lain Tiba-tiba muncul gas beracun yang mengakibatkan para polisi itu meninggal di tempat Harper yang mendengar kabar itu pun langsung masuk ke dalam ruang interogasi dan memukul Simon Kemudian Rachel pun menenangkan Simon yang ketakutan Lalu Simon juga mulai berbicara asal dan mengatakan Jika itu adalah sebuah permainan yang dimana permainan ini jika orang yang masuk ke dalam ruang bawah tanahnya Tidak akan bisa keluar lagi Rachel pun mencoba untuk bertanya lebih banyak lagi Namun Simon tidak memberikannya informasi yang berguna Kemudian pada keesokan harinya Julie memberitahu Rachel jika Simon selalu bersikap bersemangat Suka bermain atau bahkan bisa menjadi orang yang sangat kejam Setelah mendapatkan informasi dari Julie Rachel menyimpulkan jika Simon memiliki banyak kepribadian Lalu saat Rachel melakukan interogasi lagi Ia bertanya kepada Simon dari mana ia mendapatkan uang Simon pun mengatakan jika ia mendapatkannya dari Santa Claus Kemudian setelah Rachel mengintrogasinya Harper mengatakan tidak dapat menunda kasus ini lebih lama lagi Ia juga mengatakan jika Simon harus segera di penjara Setelah perbincangan itu Rachel mengatakan kepada Walter hasil temuannya Ia juga mengatakan jika membutuhkan lebih banyak waktu Untuk melihat sisi jahat dari Simon Kemudian saat salah satu pegawai akan pulang Tiba-tiba mobil yang akan ia gunakan meledak Walter yang melihat itu pun langsung menemui Simon Untuk mencari tahu apakah dia orang yang menyebabkan ledakan itu Namun Simon yang takut kepada Walter Hanya duduk di pojokan saat Walter datang menemuinya Kemudian Walter meletakkan pistol di atas meja dekat Simon Namun Simon tidak melakukan apa-apa Setelah itu Walter pun menemui timnya Untuk mengatakan jika Simon memiliki kaki tangan yang melakukan semua kejahatan Namun Rachel malah kekeh bahwa itu adalah kepribadian lain yang dilakukan oleh Simon Tidak hanya itu Rachel juga mengungkapkan jika ibunya Simon diperkosa saat bekerja di pabrik Hingga hamil dan melahirkan si Simon Lalu Walter pun langsung mendatangi pabrik tersebut Untuk mendapatkan informasi Namun tidak ada hasil Beberapa hari kemudian Walter pergi mencari Cooper Dan melihat Lara yang sedang berada di restoran bersama targetnya Kemudian Walter duduk di sebelah targetnya Lara Sambil bertanya di mana keberadaan Cooper Lalu Walter memberikan borgol kepada targetnya itu Untuk menyerahkan diri agar ia tidak dikebiri Setelah itu Walter pergi ke perpustakaan untuk mencari Cooper Cooper memberitahu kepada Walter mengenai penjahat Dan ia mengatakan jika Simon mendapatkan bantuan dari orang lain Sementara itu Rachel dan Gazel pergi ke rumah Cooper Untuk menggunakan komputernya Dan mendapatkan lebih banyak informasi tentang Simon Lalu Cooper yang masih berbincang dengan Walter mengatakan Jika banyak penjahat yang mengulangi perbuatan jahatnya Dan sebagian besar tidak dihukum karena kurangnya bukti Hingga akhirnya kebiri adalah satu-satunya cara Agar banyak orang yang selamat Sebelum mereka berpisah Walter mengatakan kepada Cooper Jika semua yang terjadi kepada keluarganya memang tragis Namun apa yang dilakukannya kepada para penjahat itu Tidak akan menghilangkan rasa bersalahnya Cooper yang mendengar itu pun langsung pergi meninggalkan si Walter Kemudian saat Walter menemui Rachel Rachel memberitahukan penemuannya jika Simon Berkomunikasi dengan seseorang yang bernama Hunter 71 Lalu mereka pun menyelidikinya sampai menemukan sebuah tempat Yang ternyata merupakan tempat pembuat bahan peledak Bahan peledak itu yang digunakan untuk meledakan mobil Salah satu pegawai kepolisian Kemudian Walter dan timnya pun langsung menyergap tempat itu Dan ia menemukan seorang pria tua duduk di kursi roda Dengan memegang pistol yang diarahkan ke kepalanya Kemudian Walter bertanya kepadanya Apakah ia menjual bom kepada seorang pria Yang membunuh dan menculik wanita Namun pria ini tidak mengetahui kepada siapa ia menjual bomnya itu Dan setelah pria ini bunuh diri Sehingga polisi kehilangan satu-satunya petunjuk yang mereka tamukan Selanjutnya Rachel yang sudah putus asa untuk melihat sisi lain Dari Simon Akhirnya ia mengejek Simon Namun Simon hanya menangis Akhirnya Rachel menjadi kasar kepada Simon Polisi yang melihat itu pun langsung menolong Rachel Kemudian pada saat Rachel sedang istirahat Tiba-tiba polisi membawakannya sebuah paket Sementara itu Gazo yang baru saja sampai di rumahnya Kaget melihat istrinya tidak sadarkan diri Dan anaknya yang masih bayi tidak ada di kamarnya Kemudian Rachel yang sedang membaca tulisan dari paket itu Yang dimana tertulis bahwa mereka kehabisan waktu Rachel yang membaca itu pun berpikir jika ada bom di dalam kotak ini Akhirnya Rachel menyuruh semua orang yang ada di kantor polisi Untuk menyelamatkan diri Sementara itu saat semua orang menyelamatkan diri Gazo malah membawa Simon pergi Walter dan Harper yang baru saja kembali ke kantor Langsung mengatakan jika itu hanyalah sebuah jebakan dari Simon Gazo yang membawa Simon pun berhenti di sebuah jalan yang sepi Ternyata disana sudah ada mobil yang terparkir Kemudian Simon langsung keluar dari mobil Gazo Dan masuk ke dalam mobil yang terparkir itu Kemudian saat Walter melihat tim penjinak bom membuka kotak itu Ternyata di dalamnya bukan sebuah bom Melainkan Alicia Yaitu anak dari Gazo yang telah hilang Gazo yang melihat itu pun langsung membawa anaknya pergi Kemudian saat Walter pulang ke rumahnya Ia mengatakan kepada Faye Jika Faye adalah cahaya di hidupnya dan satu-satunya kelemahannya Kemudian pada keesokan harinya Rachel mengatakan jika ibunya Simon dahulu pernah mendapatkan terapi Lalu Rachel menyarankan untuk melihat catatan lama yang dimiliki psikiater Untuk mendapatkan informasi mengenai Simon Saat di tempat arsip Rachel pun menemukan berkas ibunya Simon yang bernama Amy Stull Lalu mereka pun menonton rekaman itu Dan mengetahui Jika Amy mengenal pria yang memperkaosnya Akhirnya mereka pun mencoba untuk mencari siapa ayah Simon Namun namanya tidak ada di data manapun Kemudian mereka menyimpulkan jika ibu dan ayahnya Simon sudah saling mengenal Karena ia diperkosa saat sudah bekerja di pabrik Ayahnya pasti pemilik dari pabrik itu Kemudian mereka pun melacak pemilik pabrik itu dan langsung menuju ke rumahnya Sesampainya di rumah itu Polisi menemukan ayahnya Simon yang sudah tergeletak dan berlumuran darah Sementara itu di meja makan terdapat Simon sambil memegang pisau yang penuh dengan darah Kemudian Simon menjatuhkan pisaunya dan menangis Saat ditanyai oleh polisi karena beruang bonekanya Simon pun terus menangis dan mengatakan Jika ayahnya tidak akan meninggalkannya sendirian Tiba-tiba Simon berhenti menangis Dan nada bicaranya pun berubah Dengan kasar Simon meminta Rachel untuk memberikan boneka beruang miliknya Rachel pun mengatakan ia tidak akan memberikannya boneka Jika Simon tidak memberitahukan kepada Rachel tentang informasi semua gadis yang ia sekap Setelah itu Simon dibawa lagi ke kantor polisi Rachel pun menunjukkan foto-foto gadis yang hilang dan menanyakan tentang mereka Sementara itu di rumahnya Cooper dirinya mencari Lara karena tidak ada di kamarnya Lalu Cooper pun langsung memeriksa komputer Ternyata Simon telah masuk ke dalam rumahnya dan menculik si Lara Kemudian Rachel yang telah selesai mengintrogasi Simon Meminta Walter untuk mengembalikan Simon ke selnya Namun Simon terlihat tidak takut lagi kepada Walter Simon malah menatap Walter dan mengejeknya sambil membuang makanannya ke boneka beruangnya Lalu Cooper mendatangi Walter dan memberitahunya Jika Lara hilang dan Simon masuk ke dalam rumahnya Walter pun mengatakan jika Simon ada di kantor polisi dan tidak mungkin melakukan hal itu Akan tetapi Cooper kekeh jika itu adalah Simon Kemudian Walter dan Rachel bertanya kepada Simon di mana keberadaan Lara Simon pun mengatakan jika ia ingin meminta maaf kepada keluarga korbannya Sebelum ia memberitahu di mana keberadaan Lara Walter yang mendengar jawaban Simon pun ragu untuk membawanya keluar dari sel Untuk meminta maaf di depan banyak orang Akan tetapi nyawa Lara menjadi taruhannya Dengan terpaksa Walter pun membawa Simon ke depan masa yang sudah menunggunya Kemudian setelah Simon berada di depan semua orang Bukannya meminta maaf Simon malah mengejek semua orang dan menjelekan korbannya Polisi pun langsung menangkapnya dan membawanya kembali Lalu saat di dalam mobil Rachel bertanya di mana keberadaan Lara Namun bukannya menjawab Simon malah mengatakan tentang kehidupan pribadinya Rachel Sementara itu di kantor polisi Walter mengamati rekaman Simon Kemudian ia mendapatkan perbedaan dari kedua rekaman itu Selanjutnya Rachel bertanya bagaimana Simon mengetahui hal itu Tetapi sebelum Simon menjawab Cooper menabrakan mobilnya dan menarik Simon keluar Sambil menanyakan keberadaan Lara Tidak lama kemudian ada sebuah mobil yang berhenti di belakang Cooper Dan disinilah fakta terungkap Ternyata si Simon ini memiliki kembaran Yang dimana satunya memiliki sifat jahat Dan si Simon sendiri memiliki gangguan kejiwaan Simon yang kekanakan-kanakan meminta untuk membawa Rachel pergi Dan saudaranya dapat memiliki Lara Akhirnya Cooper pun ditembak dan Rachel dibawa pargi Walter pun bergegas menuju ke tempat kejadian Lalu ia menanyakan kepada supir mengenai apa yang ia lihat sebelumnya Supir pun mengatakan jika ada dua Simon Dan keduanya menyebutkan nama daerah yaitu Winterbug Walter pun kembali ke kantor dan meminta timnya Untuk mencari setiap lokasi yang bernama Winterbug Namun mereka tidak membuahkan hasil Hingga akhirnya mereka menemukan petunjuk pada video Amy Lalu Walter menuju sel Simon dan menemukan pemancar Yang terdapat di dalam boneka beruangnya Kemudian Walter menggunakan pemancar itu Untuk mengetahui kedua Simon Sementara itu kedua kakak beradik ini Sudah menempatkan Lara dan Rachel di dalam kantong mayat Dan membawanya ke atas danau yang sudah menjadi es Lalu mereka menyiramkan bensin dan bermain api menggunakan bola Namun sebelum mereka berhasil membakar Lara dan Rachel Polisi sudah sampai di tempat itu Dan kemudian mereka pun melarikan diri ke dalam hutan Di sisi lain Walter langsung menghampiri kedua wanita itu Akan tetapi ia menyadari jika lapisan di danau ini tipis Dan tidak akan bisa menahan berat badannya Akhirnya kedua wanita itu pun berjalan ke arah Walter Walter pun memberitahu mereka untuk tetap menunggu saat ia mencari kedua Simon Namun Rachel kekeh untuk ikut mencarinya Akhirnya Walter memberikannya pistol Sementara itu Lara menunggu di mobil bersama anggota polisi yang lain Saat Rachel mencari kedua Simon di dalam hutan Tiba-tiba dirinya ditemukan oleh si Simon jahat Tiba-tiba Simon yang jahat mendengar teriakan dari kembarannya Sementara itu di tengah danau Walter sudah berdiri di hadapan Simon yang keterbelakangan mental Kemudian Simon jahat datang dengan menodongkan pistol ke arah Rachel sebagai sandraknya Dia juga mengancam Walter Jika Walter tidak membebaskan kembarannya Maka ia akan menembak Rachel Tidak hanya itu dirinya menembakkan ke arah S Yang berada di sekitar kakinya Rachel Kemudian Walter pun meyakinkan si Simon jahat untuk membiarkan Rachel pergi Lalu Walter juga akan melepaskan kembarannya Saat Rachel pergi Walter pun melepaskan kembarannya sambil memberitahunya Jika ia harus memeluk si jahat Kemudian setelah si Simon jahat berhasil menembak si Walter Mereka pun bahagia dan berpelukan Namun kebahagiaan mereka cukup sampai disitu dan tiba-tiba Hingga akhirnya mereka tenggelam dan tewas Masuk ke dalam air es yang begitu sangat dingin Setelah kejadian itu saat pemakaman Cooper Lara membaca surat yang ditulis oleh ayahnya yang mengatakan Bahwa dia selalu bersinar Sementara itu Rachel dan Walter datang menemui Faye Untuk menunjukkan jika mereka sekarang menjalin hubungan Dan akhirnya film ini pun selesai Oke sobat santu itulah alur cerita film dari Hunter Knight Yang dimana cukup mendegangkan Menyedihkan juga penuh dengan teka-teki di dalamnya ya Jadi kesimpulan video ini kita udah tau nih Ya si Simon memiliki kembaran Yang dimana si Simon jahat Dan satunya lagi si Simon yang memiliki keterbelakangan mental Mungkin itu saja penjelasan dari gua Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video Warung Santuy pamit Dan jangan lupa untuk tetap santuy Sampai jumpa di video selanjutnya